khususnya 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 perempuan wanita, saya mengucapkan selamat hari KTDI dan lihat penyebab yang kekayaan KTDI lahir sebagai wanita yang terkasah, berjuang emansipasi wanita dan disini lahir KTNS KTDI baru dan kalian adalah yang terpilih kalian melalui tes yang panjang dan yang jelas serikiki itu ada di tangan kalian sudah diberikan Allah untuk itu saya berpesan ikuti acara ini dengan cermat perhatikan betul-betul bagaimana pengisian data-tika karena ini adalah penting untuk pelayanan kepedawayan jangan sampai salah di awal berkunjung sampai akhir nanti patah jadi pelajari betul-betul terkait dengan pengisian data pelayanan kepedawayan kemudian yang kedua terkait dengan pengoperasian dan dialog ini kan nanti terkait dengan bagaimana penerja Bapak Ibu semua terkait dengan tunjangan penghasilan ini jangan sampai salah ada dua hal penting yang disampaikan oleh kabin dan kawan-kawan Pak Muriaki jangan sampai nanti bertanya di selatan lagi tapi hari ini harus bisa jelas pesan saya karena rekod nanti datang ke BKT masih bertanya tentang ini lagi saya tidak mau saya ingin Bapak Ibu bisa paham melalui kegiatan yang kita lakukan pada hari ini kemudian dalam pengisian data Sintek untuk pelayanan kepedawayan saya juga ada beberapa surat yang saya tanda tangani namanya sampai salah namanya saya itu salah tapi itu salahnya bukan pada Bapak Ibu itu ada di BKM-nya yang Ahmad Muhammad ya nah double double M M-nya satu ini kalau salah nanti di ujung di kartu kemudian di SK di lain-lain tidak salah jadi saya minta Bapak Ibu perhatikan betul-betul percara hari ini dan ini saya lupa dengan resmi dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim workshop pengisian data Sintek dan pengoperasian M-nya untuk calon pegawai krisipil formasi tahun 2021 saya nyatakan resmi dibuka kali lagi selamat mengikuti workshop ini jangan malu bertanya Bapak Ibu semua yang tidak mengerti bertanya bertanya sama teman pas teman itu tidak tahu jadi sama-sama bertanya lagi pada teman satunya tidak tahu juga jadi perantai nanti salahnya jadi saya sekali lagi awal ini butuh-butuh punya data yang valid data valid data akurat sehingga menghasilkan data yang bisa dipertanggungjawabkan karena kalau salah itu juga nanti kita di repot mengurusinya ya Bapak Ibu sekali lagi atas perantainya saya ucapkan terima kasih salah juga maaf kalau mesehat selamat sejahtera kalau berpuasa bertahun untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Bapak sangat aman terima kasih semoga apa yang yang disampaikan dapat kita laksamakan dengan sebaik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Bapak-Ibu, Pak-Ibu, 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 Pak-Ibu. Bapak-Ibu, Pak-Ibu, Pak-Ibu. Bapak-Ibu, Pak-Ibu, Pak-Ibu. Bapak-Ibu, Pak-Ibu, Pak-Ibu. Bapak-Ibu, Pak-Ibu, Pak-Ibu, Pak-Ibu. Bapak-Ibu, Pak-Ibu. Bapak-Ibu, Pak-Ibu, Pak-Ibu, Pak-Ibu. Bapak-Ibu, Pak-Ibu. Terima kasih. 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 Jika terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jika terima kasih. 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 dengan 5.800 528 pasien kekuatan Terima kasih. 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 silahkan kita memasuki sesi video lagi yang ingin selamat menikmati selamat menikmati videonya terlebih dahulu ini Pak jadi kalau misalnya saya upload misalnya pangkat terus nanti setelah itu saya update lagi untuk data keluarga selainnya segala macam apakah harus satu-satu tiketnya seperti itu atau seperti apa Pak itu aja Pak terima kasih sudah cukup jelas sudah cukup jelas suaranya tadi boleh seputus Pak jaringan saya di-like disini baik Pak nanti juga jelaskan apa saja yang perlu selamat menikmati halo suaranya pertama tadi Pak jaringan saya kurang bagus yang kedua dari suara Bapak agak putus-putus Pak dan kurang jelas seperti itu Pak terima kasih bisa Pak bisa Pak bisa Pak berikutnya kita beri kesempatan lagi silakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bapak Ibu yang sudah registrasi namun tidak bisa berikut kami sampaikan datanya bisa dicek apakah Bapak Ibu telah kami verifikasi atau jika sudah kami verifikasi silakan suami menghubungi kontak saya yang akan yang ada di dalam materi yang akan di dalam materi yang akan diberkati selamat menikmati 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 untuk yang menanyakan alamat bisa diisikan alamat dari terima kasih Hai sudah untuk memanuhkan kami berikan pada akhir masalah dan untuk pendidikan kami harapkan dokumen yang disampaikan bukan hanya jasa namun juga selamat menikmati maka masih ada yang ingin bertanya di tahun sudah cukup jelas terima kasih terima kasih terima kasih apakah bisa diinformasikan sampai kemaren siang terima kasih 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 jika Bapak Ibu sudah registrasi, namun kita bisa lonceng, di agensi acara, siapkan Bapak Ibu kontak nomor WhatsApp saya, dan nomor itu ada dalam akhiri nanti, dan menyebutkan ini, nama dan email yang Bapak Ibu registrasikan, dan bisa kami cek. Jika sudah didapat tanya-tanya lagi, maka untuk saya tanya-tanya jawab, bukan hanya SINFEK, akan kami akhiri, dan akan kami lakukan dengan materi, dan juga tanya-tanya berjaya. Demikian kami materi dan tanya-tanya jawab tentang masing-masing data pada aplikasi SINFEK. Semoga dapat diperanggung, jika ada yang segera milis, dapat ditanyakan oleh poin aktif yang menikmati. Selanjutnya adalah pengumpayaan materi tentang dialog-dialog media, pemerintah mempunyai karmatang selatan. Terima kasih. 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 Assalamualaikum Wr Wb. Terima kasih. Bapak Ibu, Saudara sekalian. Masih tetap mengikuti kegiatan pada DIN. Sudah disampaikan materi terkait pengoperasian SINFEK. Dan untuk sesi kedua kali ini, saya akan sampaikan terbaik materi tentang kinerja. Jadi nanti ini kaitannya dengan aplikasi EJLOK, yang itu nanti menjadi salah satu dasar untuk pembayaran TPP atau tunjangan Bapak-Ibu sekalian yang akan dibayarkan setiap tanggal 15. Sebelumnya, Alun juga menyampaikan selamat kepada Bapak-Ibu sekalian yang sudah menerima suatu keputusan JPNS-nya dan sudah mulai berhubungas. Untuk kinerja sendiri, kita harus kita pahami bahwa Bapak-Ibu sekalian bahwa Bapak-Ibu sekalian telah menerima suatu keputusan JPNS untuk formasi tahun 2021 merupakan kesuluran dari setiap organisasi. di setiap organisasi untuk mencapai daripada tujuan organisasi sendiri yang bukan untuk saya, saya yang T. Karena karenanya, kenapa saya kisah itu? Karena memang kinerja, berbicara kinerja, itu berbicara masalah tujuan organisasi. Apa yang ingin dicapai oleh organisasi, itu dituangkan dalam perjanjian kinerja dari masing-masing SKBD atau unit organisasinya. baik, untuk dasar hukum, di SKB yang kita kenal selama ini sudah mengalami beberapa kali perubahan aturan. terakhir ini, aturan yang digunakan adalah Permenpan 8 Tahun 2021. kita kenal dengan nama sistem manajemen kinerja penggalian itu. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal akhirnya aplikasi e-dialog itu sendiri. Jadi, apa yang ada di aplikasi itu sebenarnya merupakan cerminan dari Permenpan 8 Tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja penggalian itu. Nah, Permenpan 8 ini diikuti oleh peraturan atau turunan peraturan di bawahnya. diantaranya, peraturan gubernur memperkenalku 4 Tahun 2021 tentang kebohongan sistem manajemen kinerja penggalian. Nah, kemudian juga diikuti kebohongan gubernurnya yang mengatur tentang tim pengelola kinerja penggalian, mengatur tentang kekunjung penggunaan aplikasi e-dialog. dan tentang pejabat penilai. Jadi, semuanya sudah ada dasar hukumnya, semuanya sudah dicemas dalam satu maksulitasi, yang itu nanti menjadi kewajiban kita, setelah ku ASN, untuk mencapai target kinerja maupun target aksi atau pembiaran yang kita susun setiap bulan sebagai dasar pembayaran TPP kita. Terima kasih. 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 Ohh. Terima kasih. Terima kasih. nah tampilan awal kita akan diharapkan ke ini ada data peserta kemudian manager kinerja dan pendiri untuk data peserta sendiri, ini kita pastikan sudah sesuai dengan data di SIMPEC ini kalau ada kesalahan mungkin nama pendapatan silahkan nanti bapak-bapak sekalian harus perbaiki dulu data SIMPEC-nya data SIMPEC-nya harus sesuai kemudian disitu ada tulisan yang benar merah itu satu uang kerja dua pusat tambah kita perlu mengklik tombol data satuan kerja di pojok kanan akan tampil seperti ini disini kita memilih satuan kerja dimana kita ditempatkan ini satger yang kita pilih adalah satuan kerja terkecil kalau bapak-ibu bertugas di dinas atau di badan kemudian ditempatkan di satu bidang di bidang itu bapak-ibu ditempatkan di seksi atau subbagian maka itulah yang satuan kerja terkecil yang harus bapak-ibu pilih ini sangat penting karena ini nanti akan menunjukkan intervensi intervensi kinerja dari atasannya ketika yang menurut saya menurut saya salah mengambil saturnya maka akan mendapat nanti intervensi dari kinerja yang diambil oleh atasannya pastikan sudah sesuai apabila sudah sesuai baru klik simpan oke kemudian yang kedua itu manager kinerja manager kinerja kita klik tombol pojok sebelah kanan lagi disini siapa yang ditunjuk menjadi manajer kinerja dari tiap-tiap satuan kerja ini mungkin bapak-ibu tidak ada kendala untuk manajer ini sendiri cuma yang ingin pun sampaikan bahwa manajer kinerja ini nanti tugasnya adalah mereview rencana kinerja yang yang bapak-ibu susul jadi rencana kinerja itu nanti tidak langsung disetujui oleh atasan tapi harus direview dulu oleh pemilik selain mereview daripada rencana kinerja manager kinerja juga menurutkan menjawab memastikan bahwa indikator yang digunakan pada rencana kinerja ini sudah tepat nanti tugas dari manager kinerja siapa manager kinerja itu mereka yang menggidangi urusan rencanaan contoh yang ada ini adalah kepala sub bagian rencana dan keuangan kalau ini tinggal klik saja nanti sudah keluar nama manajernya kita lanjut selanjutnya untuk pemindih yaitu pejabat penilai pejabat penilai ini adalah pejabat yang diberikan perunangan untuk melakukan atau memberikan penilaian binerja kepada PS jadi kalau Bapak Ibu misalnya di tempat yang di satu seksi atau di satu sub bagian maka pemindihnya itu adalah kepala sub bagian atau kepala seksinya aturan terkait dengan pemindih atau pejabat penilai sebenarnya sudah diatur ya ini berdasarkan jenjang atau jenjang pinjam jabatan atau angka ya jika pemindihnya itu adalah berstatus PLD maka Bapak Ibu harus memklik tanda PLD nanti tinggal menentukan jabatannya ini jika pemindihnya itu masih pejabat atau pelaksana tugas jika pejabat diminitif jadi tombol yang PLD tidak perlu di klik ini kita simpan datanya lanjut kita klik tombol dialog pinerjanya pertama adalah kita harus klik rencana pinerja sini keluar tampilannya seperti ini kita tentukan tahunnya baru di klik untuk rencana kinerjanya nah disini ya setelah Bapak Ibu memilih tahun ini yang saya sampaikan di awal tadi apabila Bapak Ibu sekalian salah di dalam menentukan saturnya pesatuan kerjanya maka akan berdampak kinerja atasan itu tidak bisa di intervensi jadi penyusunan rencana kinerja ini harus berdasarkan kinerja atasannya masing-masing pastikan pastikan saturnya pesatuan kerjanya dinungkong tadi sudah sesuai supaya ini nanti bisa diambil nah ini contoh ada tiga kinerja dari kepala seksi atau kepala sub bidang nah dari tiga kinerja ini Bapak Ibu sekalian tidak harus mengambil seluruhnya cukup yang terpahit dengan tugas jabatan bagaimana sekalian ya kita contohkan misalnya kita ambil satu kinerja baru disini kita menuliskan kinerja utama kita kinerja utama itu nanti kita ambil berdasarkan hasil dialog kinerja jadi sebelum kita menuliskan rencana kinerja itu kita harus melakukan dialog dengan pemimpin atau atasan kita tujuannya adalah untuk membagi peran dan hasil ya jadi ini harus dilakukan oleh masing-masing individu bisa keser terima kasih terima kasih hai hai ke-u-u senza itu hanya merupakan metode penyelarasan ya jadi ada dua metode penyelarasannya yaitu menggunakan direct dan non-direct. Direct SKD itu artinya jika hasil kerja Bapak-Ibu sekalian itu sama dengan apa yang dihasilkan oleh atasan kita ya itu dinamakan direct SKD sedangkan non-direct non-direct itu adalah apabila hasil yang Bapak-Ibu sekalian hasilkan itu hasilnya belum tentu sama dengan apa yang dicampai oleh atasan ya singkatnya seperti itu dan ini nanti mempengaruhi untuk pembobotan. Metode penyelarasan ini mempengaruhi pembobotan nilai. Jika untuk direct SKD itu nilai kinerja kawinus kalian akan langsung mendapatkan nilai 100 mendasarkan realisasi capaian kinerjanya. kemudian untuk pengguna itu 20% nilai kinerja Bapak-Ibu sekalian itu diambil dari atasannya. Jadi hanya 80% maksimal nilai Bapak-Ibu sekalian. 20% nya diambil dari nilai kinerja atasannya. ini yang belum sampaikan tadi kita harus melakukan dialog kinerja dulu dengan atasan untuk menentukan kinerja kita. ini gambaran singkatnya di samping kiri itu ada namanya kinerja organisasi. Kita harus pahami apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Apa yang ingin dicapai oleh unit kerja kita. Nah itu kita laksanakan dialog dengan atasan jika dari hasil dialog kemudian ditentukan kinerjanya apa kemudian ditentukan juga indikatornya keluarlah nanti menjadi kinerja di kinerja. Nah kinerja di kinerja di aplikasi dialog nah ini setelah bapak ibu sekalian mendapatkan kinerja utamanya bapak ibu sekalian akan meminta untuk mengisi indikator kinerja utama disini kita diminta untuk menentukan aspek indikator yang kita gunakan jadi ada tiga aspek indikator yang kita gunakan tapi yang wajib itu cuma ada satu yaitu aspek untuk kuantitas jadi ini untuk dua aspek lainnya itu sepertinya opsional kualitas dan waktu yang wajib adalah aspek kuantitas kemudian kita menuliskan indikator kinerjanya ini ada contohnya jika kita menggunakan aspek indikator kuantitas maka indikator yang kita pakai adalah jumlah yaitu persentase ini diilustrasikan indikator yang digunakan adalah persentase berkas musulang yang diserimulisasi berdasarkan kinerja utama jadi kinerja utamanya disitu adalah verifikasi musulang jadi kompetensi jabatan fungsional seri-seri proses yang digunakan itu menggunakan aspek kuantitas dengan indikator kinerjanya adalah persentase berkas musulang yang di verifikasi di bawahnya itu ada target targetnya ini ada dua apakah bentuknya dalam bentuk EXA yaitu atas pasti yang bisa dipertirakan maupun rentang yang memang ada batas atas dan batas bawahnya nah ini silakan Bapak Ibu sekalian harus komunikasikan dengan atasannya karena apa yang Bapak Ibu tulis disini ini nanti akan berpengaruh kepada capaian kinerja aliasan Bapak Ibu sekalian jadi kita mengerjakan ini untuk mendukung kinerja dari atasan yang semuanya itu nanti akan bermuara ke capaian kinerja organisasi nah selanjutnya paling bawah itu ada namanya untuk menentukan kondisinya ya disini ada tiga kondisi kondisinya yang pertama adalah kondisi normal kondisi normal dengan capaian maksimal 100% itu maksudnya apabila realisasi kinerja itu tidak melebihi dari 100% jadi tidak bisa melebihi dari 100% nah kondisi kedua namanya kondisi normal kondisi normal itu apabila realisasi capaian kinerja itu dapat atau bisa melampaui dari target yang sudah di luar nah satu lagi ini namanya kondisi khusus ya kondisi khusus ini apabila realisasi itu lebih sedikit itu dikatakan lebih baik ya dikatakan lebih baik dan melampaui batas jadi semakin sedikit capaiannya itu semakin bagus ini ada tiga kondisi yang harus Bapak Ibu pilih untuk menentukan dari target setelah nanti Bapak Ibu sekalian dan melakukan menuliskan indikator jadi rencana kinerja sudah diluat indikator sudah disusun tahap selanjutnya adalah mengajukan rencana kinerja itu ke manajer kinerja jadi ajukan ke manajer kinerja nah oleh manajer kinerja nanti dia akan melakukan review akan melakukan review atas keselarasan kinerja yang dibuat jadi kinerja Bapak Ibu sekalian nanti harus diperiksa dulu oleh manajer apakah kinerjanya itu sudah selaras dengan kinerja atasannya kemudian indikator yang digunakan itu sudah tepat nah perlu diingat bahwa untuk menentukan indikator itu harus menggunakan rumus smart ya bagi sedikit smart ini maksudnya adalah spesifik maksudnya spesifik itu jelas ya jadi indikator yang Bapak Ibu gunakan itu nanti harus jelas kemudian measurable maksudnya bisa dicapai kemudian etanabel bisa diukur relevan disesuai dengan tugas jabatannya dan ada batas waktu ya nah setelah nanti direpi oleh manajer kinerja manajernya kemudian mengajukan ke pemimpin untuk kenatapan SKP nya apakah pemimpin boleh menolak rencana kinerja Bapak Ibu yang dibuat boleh sejauh memang masih terdapat kesalahan baik itu menyambut rencana kinerjanya atau target indikator yang dicunangkan ini nanti kalau dikembalikan lagi dari pemimpin ke manajer manajer wajib untuk dikembalikan lagi dari pemimpin ke peserta maka peserta wajib untuk melakukan perbaikan SKP nya baru setelah itu diadukan lagi ke manajer kinerja Bapak Ibu sudah disetujui atau ditetapkan oleh pemimpin maka nanti akan keluarlah tabel pada matrik keluar pada matrik seperti ini jadi yang paling atas itu pejabat kita pendidik kita dan nama kita di bawah disertai dengan rencana kinerja yang ada nah tahap selanjutnya adalah penyusunan rencana kaksi nah ini yang paling penting karena inilah yang nanti akan menjadi dasar atau ukuran untuk pembayaran TPP setiap tanggal 15 setelah rencana kinerja itu ditetapkan baru yang bersangkutan bisa bikin rencana aksi saya tidak mau nanti rencana kinerjanya belum ditetapkan atau masih dalam proses review tapi yang bersangkutan komplain ke BKD katanya tidak bisa bikin rencana aksi ya rencana aksi ini tidak akan bisa keluar sebelum rencana kinerjanya disetujui atau disepakati oleh pemimpinnya nah nanti tinggal klik tombol itu next akan keluar tampilan seperti ini jadi ya indikator rencana kinerja utama indikator kinerja kemudian kita diminta untuk menuliskan rencana aksi atau rencana pergiatan untuk mencapai kinerja utama ini maksudnya disini adalah apa sih yang mau kita kerjakan di bulan ini ya apa yang mau kita kerjakan di bulan ini untuk mencapai kinerja utama kita jadi kinerja utama ini berlaku untuk satu tahun tidak bisa kita capai tidak bisa kita capai tanpa adanya rencana aksi atau kegiatan yang kita lakukan setiap bulan kemudian disini kita juga diminta untuk menuliskan indikator indikator yang dipakai untuk rencana aksi ini tidak harus sama dengan indikator yang ada pada rencana kinerja utama jadi ini boleh berbeda boleh berbeda jika misalnya indikator yang dipakai pada rencana aksi itu adalah persentase maka untuk rencana kinerja utama kita menggunakan indikator persentase maka boleh di rencana aksi kita menggunakan indikatornya berupa jumlah itu boleh jadi tidak harus sama dengan indikator pada rencana atau kinerja utama kita seperti juga target target yang digunakan itu juga tidak harus sama dengan yang dipakai untuk target kinerja utama kita nah disini output atau bukti ini berupa dapat berupa dokumen atau laporan atau yang lain misalnya jurnal atau sertifikat apa yang kita hasilkan dari kegiatan itu itu yang kita tuliskan untuk output atau bukti ini setelah kita nanti melakukan membuat rencana kasi jadi lu ingatkan lagi rencana kasi yang kita buat itu jumlahnya boleh satu boleh dua ya bebas dan juga harus disepakati dulu oleh atasannya jadi Bapak Ibu ketika menusun rencana kasi nanti pastikan bahwa rencana kasi itu sudah disepakati oleh atasannya ketika input rencana kasi itu nanti otomatis akan masuk ke pemimpinnya dari pemimpin itu nanti akan melihat dari beberapa rencana kasi yang Bapak Ibu buat itu mana yang disetujui bolehkah pemimpin memberikan kesetujuan atas semua rencana kasi boleh dan boleh juga menolak sebagian dari rencana kasi yang dibuat kesepakatan kesepakatan antara peserta antara peserta kebawahan dengan atasan atau pemimpin nah lanjut kita ke pengukuran jadi pengukuran ini kita gunakan nanti di bulan berikutnya jadi kalau bulan ini Bapak Ibu bikin rencana kasi realisasinya nanti di bulan Mei ya ingat jadi ketentuannya kita bikin rencana kasi itu waktunya adalah tanggal 1 sampai dengan 10 ya kita bikin rencana kasi itu tanggal 1 sampai dengan 10 nah realisasinya itu juga tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 di bulan berikutnya ya di bulan berikutnya nah jadi di bulan berikutnya ini ada dua pekerjaan yang harus kita buat diantara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 yang pertama kita adalah membuat rencana kasi rencana kasi kemudian merealisasikan merealisasikan dari rencana kasi yang sudah disepakati di bulan sebelumnya nah jadi kalau April kita buat rencana kasi nanti di bulan Mei kita realisasikan rencana kasi di realisasikan rencana kasi April tadi dan kita buat lagi rencana kasi untuk bulan Mei nah ini dibatasi oleh waktu jadi jangan sampai Bapak Ibu terlambat untuk bikin rencana aksinya apabila rencana aksi itu tidak disepakati maka nanti tidak akan bisa melakukan pengukuran SKP ya di tunjangan Bapak Ibu nanti bakalan dipotong karena nilainya tidak ada kita coba next di dalam tombol pengukuran tadi keluarlah ini apa tombol tombol kuning ini adalah rencana kinerjanya rencana kinerja ya jadi nanti tinggal mengklik itu next nah keluar nanti itu rencana aksi yang kita buat itu di tombol paling kanan itu ada realisasi ya itu Bapak Ibu sekalian nanti akan realisasikan berapa realisasi dari target yang dibuat masyarakat ya itu rumusnya adalah realisasi dibagi target dikali status dapatlah capaiannya capaian nilai itu sendiri nanti akan kamu sampaikan lagi ya nanti setelah nilai Bapak Ibu sekalian itu keluar nanti Bapak Ibu jangan lupa untuk mengklik tombol di pojok kanan itu yaitu refresh dan update data jadi kemungkinan jika tidak menklik itu nilainya itu pada tabel itu tidak keluar silahkan nanti refresh dulu dan update datanya supaya memastikan nilainya itu keluar yang di tabel itu nah kemudian tabel ketiga itu kita lihat nilai perilaku kerja nilai perilaku kerja untuk nilai perilaku kerja ini ranahnya dari pemimpin ya Bapak Ibu sekalian tidak bisa membuat nilai perilaku sendiri jadi ini ranahnya pejabat nilai perilaku sekali ya itu akan dinilai oleh pemimpinnya ya nah jadi nanti Bapak Ibu tinggal terima nilai itu setelah nanti pemimpinnya melakukan penilaian ya kalau sudah melakukan realisasi rencan aksinya kemudian Bapak Ibu konfirmasi keatasannya minta supaya memberikan penilaian perilaku ya ini hak prioratif dari pemimpin berdasarkan hasil pengelamatan selama satu bulan Bapak Ibu sekalian melaksanakan apa nama yang melaksanakan pekerjaan di ini kerjanya masing-masing ya nah ini ada bobotnya jadi kalau untuk SKB sendiri itu bobotnya 70% ya 70% kemudian kalau untuk perilaku itu bobotnya 30% jadi bobot yang paling besar itu masih terhadap rencana aksinya ya nah nilai itu nanti ditambahkan dapatlah nilai kinerja yang paling bawah itu ya paling bawah itulah yang nanti akan masuk ke aplikasi e-performance untuk pembayaran TPP kita ya oke nah ini ada fitur juga untuk perubahan SKB jadi ini jangan kita gunakan ya ini jangan kita gunakan kalau memang tidak ada tidak ada perubahan jadi disitu ada pertimbangan kenapa harus dilakukan perubahan SKB misalnya karena alasannya karena perubahan program kegiatan atau misalnya perubahan prioritas asumsi atau misalnya karena sakit atau cuti dan baik sebagainya nah ini kita misalkan melakukan perubahan katakanlah ibu sekalian ada yang hamil kemudian mengambil cuti melahirkan selama 3 bulan dari bulan Agustus sampai Oktober nah ini bisa kita sesuaikan untuk targetnya kita tinggal conteng menyesuaikan target kemudian lanjut ke perubahan SKB nah proses ini proses ini sama dengan proses dimana kita membuat rencana kinerja jadi setelah diluat rencana kinerjanya kemudian direview dan ditetapkan jadi ingat ya ini jangan kita gunakan tombol perubahan SKB ini jika tidak ada perubahan di SKB kita nah ini karena ada perimbangan ada dua alasan kenapa kita ini tombol untuk penilaian kinerja ini penguruh penilaian kinerja jadi Bapak-Ibu sekalian nanti melakukan penilaian kinerja di akhir kerode kita bicaranya nanti di akhir tahun setelah kita merehasilkan seluruh rencana kinerja yang kita buat nanti akan dilakukan penilaian di akhir tahun atau misalnya kita terjadi mutasi di di pertengahan tahun kita dipindah orang dipindah karena misalnya pentingan organisasi kita dimutasikan disitu ada fitur untuk pilihan mutasi jabatan ini untuk fitur selanjutnya yaitu bimbingan jadi bimbingan kinerja disini ini nanti kita gunakan di pertengahan tahun setiap 6 bulan sekali kita akan melaksanakan evaluasi terhadap rencana kinerja yang sudah kita buat itu jadi kekiraan nanti sekitar bulan Juli kita akan melaksanakan bimbingan ya bimbingan kinerja ini yang harus melaksanakan yang melaksanakan adalah PNS-nya dengan atas di sini tampilannya kinerja utama indikatornya disitu ada tombol dialog jadi ini memang harus berdialog antara atasan dan bawah yang disampaikan apa yang disampaikan terkait apa namanya terkait dengan capaian capaian kinerjanya yang dibicarakan adalah terkait dengan penyebab dari penyebab kemudian seperti apa tindak lanjutnya ini nanti akan kita evaluasi setiap semester bulan Juni kita akan memasalahkan bimbingan kinerja inilah nanti yang diharapkan melalui bimbingan ini Bapak-Ibu sekalian bisa memperbaiki kinerjanya di periode selanjutnya atau di semester selanjutnya jadi melalui bimbingan ini pada semester satu akan bisa berdampak positif untuk pencapaian kinerja di semester ke-2 ini untuk kompetensi teknis jadi satu lagi itu untuk kompetensi teknis nah itu nanti kita juga diminta untuk mengisi pada semester pertama ini apa sebenarnya yang pengembangan kompetensi yang sudah Bapak-Ibu sekalian ikuti ya jadi kita disini diminta untuk menuliskan nama pergiatan yang diikuti dan pihak penyelenggara ini kalau misalnya kegiatan itu dilaksanakan oleh instansi A kayak itu nanti kita tuliskan disitu juga waktu kelaksanaannya waktu kelaksanaan mulai kapan sampai kapan kemudian nama kegiatannya dan penyelenggara next nah disini ini tinggal memilih saja jadi jika itu tinggal memilih kegiatan apa yang dilaksanakan pilih jenis pengembangan kompetensi apakah dilakukan secara klasikal atau monik klasikal di klasikal ini apabila pengembangan kompetensinya dilakukan melalui kata-kata secara langsung kalau monik klasikal bisa dilakukan secara dari sudah ada pilihan mungkin demikian paparan singkat kita silakan ke dari tadi mungkin ada hal yang ingin disampaikan selamat selanjutnya ada ini akan menyampaikan hal yang lewat dari BNS sekalian yang yang mengikuti workshop pada hari ini jadi untuk menyusun kinerja utama yang bapak ibu susun adalah kinerja utama sebagai apa sebagai jabatan fungsional tertentu atau sebagai jabatan fungsional umum jadi saya ingatkan kembali selagi bapak ibu sekalian belum diangkat dalam jabatan fungsional tertentu bapak ibu menyusun kinerja utama sesuai dengan jabatan fungsional umum dalam artian bapak ibu sekalian tidak menyusun dengan angka kredit jadi nanti di dalam kinerja utama itu saya ambil contoh di dalam zoom ini penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sesuai ketentuan nah itu adalah kinerja dari atasan saya jadi kinerja utama saya adalah bagaimana agar kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur itu bisa tersusun apa yang harus saya lakukan nah jadi yang harus saya lakukan bapak ibu sekalian adalah terkait kinerja saya yaitu bahan rapat pembahasan permasalahan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur disusun berdasarkan skala prioritas jadi itu adalah kinerja utama saya jadi terkait kinerja utama ialah apa yang bisa kita lakukan apa yang bisa kita kerjakan untuk mendukung kinerja dari atasan kita nah itu adalah kinerja utama bapak ibu sekalian terkait dengan cascading cascading ini adalah penyelarasan dimana di dalam penyelarasan itu terbagi menjadi dua bentuk yaitu direct cascading dan non-direct cascading jadi di direct cascading seperti yang dijelaskan Pak Ari tadi dari cascading ini adalah penyelarasan secara langsung dalam artian penyelarasan tersebut bisa dibagi berdasarkan tempat atau lokasi bisa dibagi berdasarkan waktu bisa dibagi dengan beban kuantitatif sedangkan non-direct cascading itu adalah berupa layanan atau produk nah layanan dan produk ini masuknya non-direct cascading artinya non-direct cascading ini tidak berefek langsung kinerja untuk kinerja tersebut tidak berefek langsung kepada kinerja atasan kita jadi intervensi tersebut hanya mencapai sekitar 80% jadi cascading itu adalah bentuk penyelarasan jadi untuk ini adalah kita pilih Pak Ari tadi daerah cascading kita simpan Bapak Ibu pastikan disitu kan ada status indikator dan status review disitu menandakan sampai step mana Bapak Ibu mengerjakan dari dialog kinerja Ibu Bapak Ibu sekalian jadi nanti jangan tiba-tiba komplain Pak saya tidak bisa mengusukkan ke manager kinerja rupanya indikatornya belum dijual Pak di pembimbing saya belum masuk rupanya belum direview sama manajer kinerja jadi itu adalah sebagai tempat Bapak Ibu sekalian mengecek status kait indikator dan status review Bapak Ibu sekalian jadi untuk rencana kinerja pastikan Bapak Ibu sudah mengirim apabila sudah membuat indikator sudah mengisikan targetnya pastikan juga dikirim ke manager agar manajer dari Bapak Ibu sekalian bisa mereview keselarasan yang tepat atau tidak tepat telah dilakukan proses review maka manajer akan menguruskan kembali kepada pembimbing itu pembimbing akan mengalahah lagi apakah setuju atau tidak dengan kinerja yang telah Bapak Ibu buat dan hasil review dari manajernya nah disitu ada persetujuan lagi dari pembimbing apabila sudah setuju nanti di status indikator akan beruang hijau nanti di dalam penyusunan terkait dialog di kerja apabila ada kurang jelas silahkan Bapak Ibu sekalian akses di Youtube BKD Kalsal disitu jelas tentang tata cara penyusunan terkait dengan dialog penerja jadi Bapak Ibu silahkan ikuti tutorial yang ada di Youtube mulai dari step awal sampai dengan sudah disetujui daripada pembimbing nanti Bapak Ibu bisa akses di sana ingat yang paling penting saya ingatkan kembali lagi jangan sampai salah memilih satuan kerja karena di awal tahun kemarin yang paling banyak kami temui kesalahan itu tidak munculnya kinerja atasan yang bisa diintervensi itu adalah kesalahan daripada satuan kerja ingat satuan kerja Bapak Ibu sekalian adalah satuan kerja terkecil contoh disitu nama Muhammad Ridana SPD MM jabatan dia asesor SDM laparatur satuan kerjanya ialah sub bidangnya bukan bidang bukan juga organisasinya atau SKPD tapi sub bidangnya ya Bapak Ibu sekalian nanti satuan kerja tolong dicek kembali dan jangan menyusun dan menyetujui setelah itu baru merubah saktor sistem akan membaca satuan kerja pertama kali bukan satuan kerja setelah dirubah ya Bapak Ibu sekalian mungkin sekedar itu yang bisa saya tambahkan terkait dengan penyampaian Pak Ari tadi kiranya apabila ada pertanyaan kami persilahkan terima kasih terima kasih Bapak Arikabono dan Pak Dedy Lahman atau sekedar yang telah disampaikan kita lanjutkan dengan sesi tanya-tanya jawab dan yang menjukan pertanyaan silakan apakah ada pertanyaan atau sudah jelas semuanya baik ada satu pertanyaan dari tolong chat saya ingin bertanya Pak di lokasi SKPD pada e-dialog di e-dialognya salah Pak karena tidak sesuai dengan SKCPNS apakah ada solusi untuk kendala ini Pak terima kasih baik terkait dengan lokasi SKPD mau izin kepada subjek data dan informasi silakan mengecek kembali datanya di SIMPEC kemungkinan data yang terimput pada aplikasi SIMPEC Bapak Ibu sekalian belum sesuai jadi seperti yang kami bilang tadi data dipandari pada e-dialog sendiri terintegrasi dengan aplikasi SIMPEC apabila ada tidak sesuai daripada e-dialog kemungkinan besar terkait dengan Bapak Ibu sekalian penginputan atau registrasi daripada akun SIMPEC ada yang tidak sesuai kemungkinan seperti itu terima kasih apakah masih ada yang mengwajukan pertanyaan mungkin bertanya silahkan silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin mungkin kita lihat pertanyaan yang pertama untuk di e-dialog ada beberapa kesalahan mungkin tadi salah satu teman terkait dengan SKPD tapi untuk saya sendiri pribadi ada kesalahan di titel titel saya titel saya yang seharusnya posisinya di belakang tapi posisinya di depan tentu itu ada pertanyaan dengan SIMPEC tadi kemudian saya coba berubah di SIMPEC ternyata untuk yang kolom gelar itu tidak bisa dirubah pertanyaan saya yang pertama bagaimana solusi terkait dengan itu yang kedua juga di kolom e-dialog saya jabatan saya itu kosong tidak ada posisi jabatannya sehingga di kolom saya cuma ada tombol home tidak ada dialognya tidak ada pilihan untuk dialog bagaimana solusinya kemudian terkait dengan pinerja utama pinerja utama itu kan kita bahasanya mengambil dari rungutannya dari atas kita nah itu sifatnya adalah tahunan kan seperti itu sedangkan sama-sama kami ketahui bahwa kami masuk per bulan april nah untuk rencana aksi sendiri kami buat itu per bulan berapa karena kami baru masuk di bulan april ini sedangkan pembuatan kinerja utama itu bersifatnya satu tahun mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih mohon arahannya terima kasih pak untuk nomor 1 dan nomor 2 itu mungkin silakan daripada subfit data dan informasi untuk menjawab pertanyaan bapak ibu saya akan menjawab nomor 3 baik pak untuk pertanyaan mengenai kesalahan pada gelar tadi apakah sudah disesuaikan dengan SKC PNSnya apakah sudah sesuai pak kalau kita sesuaikan titel saya tadi harusnya di belakang di depan pada penulis SKC PNSnya bagaimana pak kalau di SK di belakang berarti SKC PNSnya sesuai pak sesuai untuk SKC PNS posisi titel saya di belakang tetapi di simpek saya itu posisi di depan baik pak kalau begitu hubungi aja nomor saya pak yang ada di dalam petai tadi nanti akan coba kami verifikasi pak atau perbaikannya seperti juga tentang jabatan yang kosong pak nanti akan kami cek juga ini atas satu nama dengan yang gelar tadi ya untuk nama saya Dedy Yuliakul dari maksudnya untuk perbaikan gelar dan jabatan ini atas satu nama atau berbeda nama iya satu nama berarti nanti akan kami cek keduanya untuk nama berapa ya pak baik 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 untuk pertanyaan satu dan kedua tadi sudah dijelaskan daripada sedikit data dan informasi untuk pertanyaan ketiga kinerja utama memang bersifat satu tahun nah jadi kebetulan bapak ibu sekalian masuk itu di sekitar pertengahan bulan april jadi mulai dari mana bapak ibu sekalian menyusun rencana aksinya bapak ibu sekalian menyusun rencana aksi mulai dari bulan april sekarang nah tinggal bapak ibu sekalian saat menentukan target saran saya tidak membuat target yang terlalu besar ibaratnya apabila satu tahun membuat laporan itu bisa lima mungkin karena setengah bulan bisa jadi tiga saja jadi bapak ibu silahkan sesuaikan daripada targetnya nah karena mengingat waktu yang bapak ibu terkait di bulan april itu kurang daripada 15 hari atau kurang daripada satu bulan jadi bapak ibu bisa sesuaikan terkait dengan targetnya jadi saya ulang sekali lagi bapak ibu membuat terkait dengan kinerja utama itu untuk satu tahun satu tahun di 2022 dan memulai rencana aksi pada bulan april tahun 2022 terima kasih bagaimana bapak ibu sekalian terkait apa masih ada yang ingin ditanyakan bapak ibu sekalian untuk bapak ibu sekalian saya ingatkan mohon untuk sering berkoordinasi kepada yang menangani perencanaan di SKPD bapak ibu sekalian sering berkoordinasi dengan perencanaan subit perencanaan dan sering koordinasi dengan pembimbing bapak ibu sekalian untuk menentukan kinerja utama jadi kinerja utama bapak ibu sekalian itu tidak sembarangan atau tidak asal memang muni dari pembagian matriks peran dan hasil pembimbing ada pertanyaan izin pak kami pegawai P3K dengan mengisi e-dialog apa dapat EPP juga pak nah mohon izin untuk P3K sampai saat ini kami belum menerima arangan dari pimpinan untuk P3K jadi untuk e-dialog kinerja memang kami khususkan untuk CPNS saja terima kasih izin bertanya manajer kinerja yang baru masih belum ada 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 datanya di e-dialog kinerja juga di e-dialog masih melekat data manajer yang lama akhirnya seperti itu bapak ibu sekaliannya jadi sebenarnya apabila yang tidak ada manajer kinerjanya atau pejabat yang dulunya menjadi manajer dan mutasi ke SKPD lain agar mengusurkan surat tugas untuk menunjukkan manajer kinerja yang baru itu yang pertama terus data manajer kinerja masih yang lama saya ingatnya kembali lagi untuk data manajer ini saya bagi menjadi buah kategori apabila CPNS apabila CPNS dia yang yang dikasih tadi dia menggunakan manajer yang baru apabila PNS yang sudah lama di SKPD tersebut tidak perlu lagi mengubah manajer kinerjanya karena kinerjanya sudah direview daripada awal tahun kemarin jadi bagi CPNS yang data manajer kinerjanya berubah tolong disampaikan kepada pimpinan unit kerjanya agar mengusurkan surat tugas ke BKD untuk penunjukkan manajer kinerja yang baru yang mungkin itu jawaban terkait dengan manajer kinerja terus apakah dalam e-dialog kinerja ini ada deadline-nya dalam setiap bulan atau bagaimana Pak seperti yang disampaikan Pak Arief Rangono tadi untuk deadline e-dialog kinerja bagi kondisi normal itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 di setiap bulannya baik dengan menyusun rencana aksi maupun merealisasikan rencana aksinya untuk kinerja utama ini saya harapkan dalam 3 atau 4 hari ini sudah selesai bagi CPNS karena kami akan review terkait dengan CPNS nah mohon maaf apabila CPNS yang terlambat dalam 3 atau 4 hari ini jangan sarankan kami apabila model pembuatan kinerja utama akan tutup bagi CPNS mohon agar cepat berkoordinasi dengan pembimbing dan manajernya agar disusun kinerja utama di tahun 2022 karena apabila Bapak Ibu tidak menyusun kinerja di 2022 saya pastikan sampai dengan Desember yang akan datang kinerja Bapak Ibu akan terpotong dari kombo kinerjanya oh ya yang resen kami persilangan yang resen silahkan Assalamualaikum 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 Terima kasih ya Bapak saya izin bertanya terkait manager kinerja manager kinerja dan pembuatan untuk manager kinerja itu diisi kepala SKP diberapa nah jadi manager kinerja itu adalah orang atau yang bersangkutan menangani terkait dengan perencanaan bukan kepala SKPD jadi manager kinerja ini ada kita bagi dari manager kinerja provinsi manager kinerja SKPD manager kinerja biro atau UPT dan manager kinerja sekolah nah jadi silahkan Bapak dan Ibu sesuaikan lokusnya disitu Bapak Ibu tinggal klik manager kinerja itu nanti namanya akan masuk yang penting Bapak Ibu sekalian data impact-nya sudah betul dulu data impact-nya sudah betul data jawatannya sudah betul saya pastikan di tidak ada kendaraan terkait dengan pemilihan manager karena dia sudah dimunci yang jadi masalah nanti terkait dengan pemilihan subter banyak dari ini kesalahan subter kemungkinan nah apabila saya menyebut pertanyaan lagi dari chat jika terlambat atau ada kendala apakah bisa diajukan rencana aksi susulan untuk rencana aksi susulan tidak kami perkenankan rencana aksi susulan perbaikan atau perubahan realisasi kami tidak mengakomodif hal tersebut jadi disitu sudah kami pastikan apakah Anda yakin dengan yang Anda usulkan disitu ada ya atau tidak jadi apabila Bapak Ibu tidak yakin silahkan pilih tidak jadi nanti jangan sampai cek ke personal kami atau menghubungi BKT atau bersurat terkait dengan kesalahan realisasi atau kesalahan input kami tidak menerima kesalahan terkait input karena kami sudah memberi terkait dengan pagar atau terkait dengan batasan tentang yang sudah Bapak Ibu usulkan jadi tidak ada kesalahan apabila tidak yakin silahkan tidak jangan asal klik kami tidak melakukan mobil nah ini kami saya mulai kembali izin bertanya mulai kapan kami mulai aktif mengisi e-dialog berapa lama kami diaklub sehingga kami bisa akses jadi untuk mulai kapan bisa mengisi e-dialog saya kira apabila apabila si pek Bapak Ibu sekalian sudah diaktifasi maka saya harapkan Bapak Ibu bisa mencoba untuk login di aplikasi e-dialog dengan email registrasi karena kami kemarin mendapat sedikit permasalah karena email yang dicantumkan di SIMPAC berbeda dengan email registrasi pastikan masuk dengan email registrasi passwordnya juga email registrasi Bapak Ibu sekalian nah berapa lama kami approve sehingga kami bisa akses tidak ada approve yang penting Bapak Ibu sekalian sudah aktifasi SIMPAC apabila SIMPAC sudah diaktifasi maka e-dialog juga bisa diakses nah untuk yang bisa mengakses aktifasi terkait SIMPAC silahkan koordinasi kepada pahalian yang menangani terkait dengan SIMPAC di subbit data dan informasi ini bertanya 3 hari yang dimaksud ya Senin paling lambat ya Senin paling lambat bagi wakil sekalian penyusun binatia utamanya ya paling lambat hari Senin aplikasi ini kan elektronik bapak ibu sekalian jadi bapak ibu sekalian tidak perlu harus ke kantor seri koordinasi itu kan tidak harus tata buka telepon bisa cek via WA bisa tinggal bapak ibu sekalian masalah rajin dan tidak rajin mau dan tidak mau mengerjakan ya terima kasih m apa ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi terakhir materi penyampaian terakhir saya kira cukup apabila tidak ada pertanyaan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semoga dapat dipahami semoga dapat dipahami dan diaksanakan semoga dapat dipahami dan insema selamat menikmati jauh-jauh terima kasih 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 misalnya diminta persyaratan untuk kekening kemudian yang kedua misalnya diminta persyaratan untuk kartu keluarga sebagai dasar pembayaran untuk tunjangan keluarganya kami harapkan Bapak dan Ibu semua segera kenapa? karena pertama seperti ini Bapak dan Ibu kondisi kita sekarang Bapak dan Ibu masuk di bulan April 2022 itu belum menerima gaji jadi sampai sekarang mungkin pemerintah daerah itu masih belum mempunyai database secara akurat mengenai besaran gaji Bapak dan Ibu karena antara PNS 1 dengan CPNS 1 dengan CPNS yang lain itu akan berbeda karena pembayaran-pembayaran di dalamnya itu bisa jadi berbeda nah yang sampai saat ini yang kami ketahui memang untuk di beberapa SKPD yang jumlah CPNSnya relatif kecil itu mungkin sudah selesai sehingga pembayaran gajinya mungkin bisa nanti di bulan Mei jadi ketika bulan Mei nanti Bapak dan Ibu akan menerima gaji di bulan April ditambah dengan gaji di bulan Mei nah kemudian pertanyaannya Pak kira-kira THR-nya nanti akan tepat waktu atau tidak? nah ini yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tekankan kepada Bapak dan Ibu seperti di awal sudah saya sampaikan bahwa untuk kepastian pemberian THR Bapak dan Ibu dipastikan dapat perkaranya adalah sekarang perkara waktu pembayarannya kenapa perkara waktu pembayarannya? kalau dalam amanat PP nomor 16 tahun 2022 itu diamanatkan hamil 10 sampai kentang lebaran malah instruksi pemerintah kalau bisa jangan sampai lewat dari lebaran sudah dibayarkan kepada seluruh ASN termasuk CPNS yang jadi kendala adalah Bapak dan Ibu sekarang ini adalah proses pengikutan gaji Bapak dan Ibu itu kalau tidak diakselerasi oleh SKPT maka sebagian besar pembayarannya besar tidak akan sempat dibayar sebelum lebaran karena Bapak dan Ibu sampai sekarang pun untuk database mengenai gajinya apa yang Bapak dan Ibu terima dalam satu bulan itu masih belum masuk ke badan keuangan daerah jadi mulai sekarang Bapak dan Ibu silakan proaktif proaktif kepada pendaharawan gajinya kepada pengolahan gajinya untuk mengakselerasi proses input data gaji Bapak dan Ibu semua oke itu penekanan saya nah jika nanti ternyata kita next sorry sorry kita bicara ini sorry jadi kalau untuk komponente AR kita kembali dulu ke komponente AR supaya tidak terlalu jauh nanti pembahasannya jadi selain tunjangan keluarga nanti ada yang namanya tunjangan tangan patokannya adalah setiap anggota keluarga kita dapatkan 10 kg beras yang harganya Rp7.242 dibayarnya dalam bentuk uang jadi jangan menagihnya nanti dalam bentuk beras baru menarik nah kemudian ada yang namanya tunjangan jabatan tunjangan jabatan ini bervariasi bagi pemerintah Ibu kalau kepadat Ibu semua yang CPNS itu masih memakai tunjangan umumnya bukan tunjangan jabatan kenapa? kalau kepadat Ibu nanti akan diangkat ke dalam jabatan ketika sudah PNS 100% ya khusus untuk yang fungsional jadi yang fungsional nanti selain PNS 100% kalau kepadat Ibu nanti harus juga untuk mengusulkan jabatungnya untuk diangkat dalam jabatung pertama kali baru nanti melekat tunjangan jabatan fungsionalnya yang besarannya antara jabatan satu dengan jabatan yang lain berbeda kalau kepadat Ibu silahkan proses nanti karena setiap jabatan khususnya jabatan fungsional itu antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lain tunjamannya itu berbeda nah kemudian yang tunjangan umum ini bagi yang non-jabatan fungsional melekat di dalamnya pergolongan nah kemudian terakhir untuk membayar TTP eh sorry untuk membayar TTR Bapak dan Ibu semua sebetulnya ketentuan pemerintah itu diamanatkan untuk mendapatkan tunjangan kinerja ataupun TPP kalau di DR namanya TPP tunjangan tambahan penghasilan oleh pemerintah TPP tunjangan tambahan penghasilan kalau sekarang makanya tunjangan perbaikan bukan tunjangan penghasilan pegawai oke tambahan penghasilan pegawai nah itu besarannya kalau menurut PMK kemudian PP nya adalah sebesar 50% tapi untuk Bapak dan Ibu semua karena dalam PP diamanatkan base pembayaran untuk THR itu adalah penghasilan di bulan abil maka komponen TPP ini nanti Bapak dan Ibu tidak akan menerima ya jadi Bapak dan Ibu semua yang TPNS hanya akan menerima komponen THR yang berupa gaji pokok beserta tunjangan yang telat di gaji Pak kenapa tidak terima Bapak dan Ibu silahkan kembalikan kepada kapan Bapak dan Ibu masuk kita perlu memisahkan antara pembayaran berji dengan pembayaran TPP Bapak dan Ibu kalau berbicara gaji maka Bapak dan Ibu itu diberi gaji dulu kemudian bekerja tapi yang namanya TPP Bapak dan Ibu harus bekerja dulu baru diperhitungkanlah kinerjanya untuk diberikan tunjangan kinerja kalau di pusat kalau dikitar namanya TPP sekarang dan nanti akan beralih yang namanya TPP jadi Bapak dan Ibu pembayaran di bulan April itu untuk kinerja di bulan Maret sementara Bapak dan Ibu secara de facto nya di bulan Maret belum masuk sebagai CPNS pemerintah provinsi Kalimantan Selatan makanya untuk pembayaran TPP nya tidak bisa jadi komponen pembayaran akhirnya Bapak dan Ibu CPNS tapi tidak inggur TPP kenapa seperti itu karena realnya memang tidak bisa mau dikerasik diorang benjar kayak beja juga kata-kata kalau misalnya kita amperkan apa resikonya maka akan menjadi temuan BPK Bapak dan Ibu pasti akan mengembalikan ketika di tahun akhir anggaran jadi kita jelaskan itu berbeda perlakuannya nanti ketika Bapak dan Ibu menerima gaji ke-13 gaji ke-13 pembayarannya adalah penghasilan di bulan Juni artinya gaji ini tunjangan bulan Mei yang dibayar di bulan Juni maka ketika Bapak dan Ibu sekarang nanti sudah melengkapi contoh SIMPAC-nya sudah aktif e-dialognya sudah aktif kemudian nanti tunjangannya sudah bisa diamprahkan berarti Bapak dan Ibu dapat pull seperti ASN-nya lain jadi penting sekali Bapak dan Ibu untuk memperhatikan ketentuan yang sudah disampaikan kawan-kawan pengelola SIMPAC tadi termasuk pengelola e-dialog kinerja jangan sampai Bapak dan Ibu ketika nanti pengamprah tunjangan Bapak dan Ibu nanti bermasalah geruk potong geruk potong ataupun segala macamnya atau malah tidak bisa diamprah sekali karena tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh perlompokan tadi jadi menjadi perhatian Bapak dan Ibu nah kalau di gaji ke-13 kami pastikan Bapak dan Ibu karena penghasilan penghasilan di bulan Juni maka Bapak dan Ibu nanti selain menerima gaji 80% gaji karena CPNS masih diberikan 80% beserta tunjangannya di dalamnya ditambahkan nanti maksimal 50% dari nilai TPP Bapak dan Ibu nanti ketika mungkin setelah lebaran insya Allah kami dari sub bidang hukum dan kesejahteraan akan mengandakan sosialisasi secara terpisah mengenai ketentuan pemberian TPP jadi Bapak dan Ibu nanti jangan berhayal bahwa TPP kita itu akan 100% setiap bulannya karena di dalamnya ada ketentuan-ketentuan misalnya nanti kalau misalnya absensi terlambat ada potongannya kemudian ketika Bapak dan Ibu kinerja tidak sesuai harapan oleh atasan kemudian nilai rendah ada potongannya jadi jangan berhayal bahwa setiap bulan kita akan menghasilkan penghasilan yang sama TPP-nya kalau gaji oke tapi kalau TPP base-nya adalah base kehadiran Bapak dan Ibu dan kemudian kinerja Bapak dan Ibu jadi menjadi perhatian Bapak dan Ibu semua jangan sampai kewajiban-kewajiban yang sudah disyaratkan oleh pemerintah provinsi Bapak dan Ibu akan abaikan akan berdampak pada pemenuhan hak Bapak dan Ibu dari sisi penghasilan penjangan tambahan penghasilannya atau tambahan penghasilan pegawai TPP-nya oke baik kita next nah ini jadi prosedur pembayarannya THR tadi penghasilan sudah saya sampaikan penghasilan di bulan April kemudian gaji ke-13 nanti base-nya adalah penghasilan di bulan Juni jadi nanti antara THR dengan gaji ke-13 Bapak dan Ibu akan mendapatkan nilai untuk TPP-nya oke nah kemudian terkait waktu pembayaran sudah saya sampaikan tadi bahwa se-amanan TPP seharusnya adalah 6-10 sampai dengan sebelum lebaran tetapi dalam klausul dalam TPP nomor ke-13 tahun 2022 itu dibunyikan kalau tidak semua itu diperbolehkan pembayarannya setelah lebaran jadi saya harapkan Bapak dan Ibu CPS semua kemudian kalau misalnya ada P3K yang juga mendengarkan jangan sampai nanti ada perungan Pak ASN yang lain sudah terima THR kenapa kami belum bukan tidak ya Bapak dan Ibu bukan tidak diberi tetapi belum kenapa belum karena itu tadi saya sampaikan kita sekarang masih akselerasi untuk pengikutan data gaji Bapak dan Ibu semua di badan pulang daerah jadi sekarang perlu peran proaktif Bapak dan Ibu untuk menyampaikan data-data yang diminta oleh pendarawan Bapak dan Ibu semua jadi kemungkinannya pertama bisa jadi penghasilannya tepat waktu nanti THR bisa jadi tepat waktu kalau database gaji Bapak dan Ibu semua tidak ada yang tertinggal karena ketika satu orang tertinggal maka akan berdampak keseluruhan CPNS itu yang jadi termasuk P3K ketika ada satu orang tertinggal mengikutan database-nya tidak sempat untuk di bulan depan pembayaran gaji di bulan April di bulan Mei kapel kemudian pembayaran gaji di bulan Mei maka akan berdampak kemungkinan besar bisa jadi secara keseluruhan CPNS dan P3K pembayaran RR-nya kemungkinan juga akan ditunda bukan diadakan penekanannya adalah ditunda sampai dengan nanti clear semua itu kemungkinan pertama nanti kemudian kemudian pertama kemudian 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 nanti kemudian di tambah P3K-nya dari bulan ternyata kesulitan untuk mengumpulkan data misalnya atau P3K dan CPNS tidak proaktif dalam menghapi data-data yang sudah diminta oleh bendaharawan gajinya maka bisa jadi SKPD-SKPD yang sudah tepat waktu ini HN-nya nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa terima tetapi untuk dinas pendidikan bisa jadi ditunda bukan tidak dibayarkan jadi Bapak dan Ibu silahkan nanti berkoordinasi secara aktif kepada bendaharawan gajinya jangan sampai nanti ketika kawan-kawan yang lain menerima Bapak dan Ibu belum menerima nanti muncul keluhan-keluhan dari CPNS nah ini tentu saja akan mengganggu jalannya kebijakan-kebijakan selanjutnya nanti akan menjadi pertanyaan di pikiran kita kenapa ada keluhan padahal semuanya itu kalau kita bicara akan sangat tergantung sekali dengan keaktifan Bapak dan Ibu semua termasuk keaktifan SKPD-nya dalam pengikutan gajinya oke jadi cukup jelas Bapak dan Ibu semua nah kemudian nanti komponennya jangan lupa kalau Bapak dan Ibu sekali lagi mendapatkan komponen yang berbeda mohon diingat sekali lagi bahwa untuk THR Bapak dan Ibu nanti tidak akan mendapatkan komponen dari DPP-nya tetapi jumlah juli nanti ketika ganti ke 13 maka akan mendapatkan komponen DPP-nya karena seandainya Bapak dan Ibu nanti sudah melaksanakan ketemuan baik SINPEC kemudian pelaksanaan dialog kinerja kemudian Bapak dan Ibu saya ingatkan juga selain itu Bapak dan Ibu perlu berkoordinasi dengan pengelolaan kekebawaian di masing-masing uniknya untuk melaksanakan perekaman fingerprint kalau bisa dalam waktu-waktu dekat ini walaupun belum kita aktifkan dan Bapak dan Ibu sudah termasuk database-nya ke dalam database diskominco oke next habis oke di bawah lain Bapak dan Ibu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tapi ketua-ketua lebih lanjutnya termasuk terkait dasar hukum kemudian prosedur mekanisme membayaran TPP nanti akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya mungkin akan khusus ada kegiatan dari subidang kami mengundang Bapak dan Ibu semua tapi sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kawan-kawan karena ini sejatinya memang mengantisipasi nanti ada pertanyaan dari CKNS atau TPP 3A ketika kawan-kawan pemerintah provinsi sudah mendapatkan TAR kenapa CKNS dari TPP 3A ketinya itu belum nah ini kita antisipasi jangan sampai Bapak Ibu nanti bertanya terlalu jauh bertanya terlalu jauh misalnya saja Kepala SKPD Kepala SKPD nanti sampaikan ke Pak Sepertarus Daerah padahal DKB hari ini sudah menjelaskan secara jelas bahwa kemungkinan-kemungkinannya bisa jadi bahwa DATI itu nanti dibayarkan tepat waktu berbarangan dengan kami seandainya data-data yang sudah diminta pada keuangan daerah itu bisa dilengkapi kemudian bisa jadi ditunda secara keseluruhan karena mungkin kebijakan atasan kita seperti itu misalnya karena kelengkapan data tadi belum 100% kemudian bisa jadi ditunda sebagian bagi SKPD yang kemungkinan besar kesulitan untuk memenuhi deadline pengikutan data-data gaji Bapak dan Ibu semua saya kira itu Bapak dan Ibu terima kasih atas perhatiannya kalau ada bertanyaan saya persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak dan Ibu terima kasih yang telah disampaikan kalau ada saya berserahkan saya selamatkan disampaikan boleh 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 lihat ya kalau tidak kita akhiri karena memang penerangan saya bahwa Bapak dan Ibu semua dia akan tetap mendapatkan TAR terkara waktu saja apakah nanti sebelum lebaran atau sesudah lebaran dan ini saya minta jangan diribukan itu saja karena nanti semua tergantung progres input data 1616 CPNS dan P3K data gajinya oke ada pertanyaan saya didikinkan oke ada pertanyaan di chat saya didikinkan SPFT tanggal 14 April apa ada pengaruh dalam gajian ini mungkin nanti Bapak dan Ibu silahkan dari SPFT mana Pak atau Ibu yang menerbitkan SPFT 14 April Rahmah Rahmah Ibu Rahmah dari mana boleh di chat kalau tidak mau mikrofonnya diaktifkan kita sudah ada surat edaran surat edaran bahwa untuk penerbitan SPMT seluruh CPNS dan P3K itu terhitung 1 April 2022 SPMT SPMT-nya dibikin 1 April 2022 jangan 14 April kalau 14 April tentu saja berpengaruh terhadap pengajian Rp11.000 gaji April tidak bakal bisa dibayar oke cukup jelas SPMT-nya 1 April 2022 lewat satu hari dibikinkan 2 April tidak bisa dibayar bagi Pak Pak Dari Ibu tidak dapat terapel untuk gaji April kalau mau bersedepat terhadap pemerintah provinsi silahkan bikin tidak 1 April jadi Pak Dari Ibu nanti ketika beberapa hari ini mungkin nanti beberapa hari nanti Pak Dari Ibu akan pemerintah kira-kira tiga kali gaji beberapa hari ini semua kalau prosedurnya semua beberapa hari ini tepuh termasuk penerbitan SPMT-nya SPMT sudah diamanakan surat edaranya jelas terhitungnya 1 April kalau bisa-bisanya dibikinkan 14 April oke jadi silahkan dikoreksi yang dari DPM-PPSP kalau pengenalan pekerjaannya ragu silahkan download PKD karena surat edaranya sudah jelas kita sampaikan seluruh SKPD untuk CPMT-nya didata SPMT-nya dibuatkan tanggal 1 April 2022 oke baik ada lagi kemudian Ibu dilihatkan di rambu surat surat edaranya ada lagi pertanyaan? di share screen oke baik sebentar kita share screen terlebih dahulu suratnya surat untuk pertanyaan SPMT-nya nah ini 2022 tentang surat pernyataan melaksanakan tugas CPNS dalam poin pertama sudah sangat jelas bahwa instruksinya adalah untuk CPNS yang telah mengeringai SKP pengangkatan sebagai CPNS dan telah melaksanakan tugas segera dibuatkan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditetapkan tanggal 1 April 2022 dari PT SPMT silahkan ini di screenshot ibu nanti diperlihatkan kepada pengelola perbawahannya jangan sampai dibikinkan 14 April dari tangan untuk pengelola terhadap penggajian Bukut dan Ibu semua oke jelas baik ringkasih oke saya kira mungkin pertanyaannya tidak terlalu banyak nanti ketika dia mungkin baru nanti akan ada banyak pertanyaan berkait mekanisme pengotongan gunjangan segala macamnya berjalannya waktu nanti Bukut dan Ibu harus segera cepat menyesuaikan Bukut dan Ibu semua walaupun kita masuk kami harapkan cepat menyesuaikan dengan lingkungan yang ada termasuk misalnya kewajiban-kewajiban yang harus Bukut dan Ibu penuhi sebagai CPNS maupun P3K sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi saya ucapkan selamat atas pelurusan Bapak dan Ibu semua baik itu sebagai CPNS maupun P3K berkat tersebiri bagi kita semua terlalu Bapak dan Ibu nanti selain mendapatkan rapel gaji di bulan April kemudian mendapatkan gaji di bulan Mei nanti juga akan mendapatkan satu kali gaji kembali berupa TAR yang dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan mudah-mudahan pembayarannya nanti kita pantau saja apakah akan berbarengan dengan kami semua atau nanti dibedakan tanggalnya karena progres pengikutan gajinya atau bisa jadi nanti untuk SKPD-SKPD tertentu saja yang tertunda sekali lagi saya ucapkan terima kasih terakhirnya selanjutnya adalah penutup untuk menutup acara ini karena kita bersama-sama mengucapkan hamil demikian tadi rangkaian acara workshop kemisialan dan kemaskasihan e-dialog untuk SKPD-SKPD tahun 2021 pada hari ini terima kasih atas partifikasinya mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih